Selamat datang, saya Silva Inida. Saya gembira untuk kembali ke rumah kami. Saya akan berjalan. Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola volley. Gisele Silva, pemain yang dikenal sebagai Monster Spike, baru saja tiba di Korea Selatan untuk bergabung dengan tim GS Caltex. Silva disambut dengan hangat oleh para rekan setimnya. Kedatangan Gisele Silva menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh penggemar volley Korea. Kehadirannya di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 diharapkan dapat memperkuat serangan dan memberikan motivasi tambahan bagi rekan-rekannya. Silva disambut dengan penuh kehangatan oleh para pemain dan staff GS Caltex, menunjukkan betapa berharganya kontribusi Silva bagi tim. Kembalinya Silva ini juga memberikan harapan baru bagi GS Caltex dalam menghadapi persaingan ketat di Liga. Gisele Silva merupakan pemain asal Kuba yang bermain untuk GS Caltex di Liga Volley Korea Selatan, Korsel, Putri 2024. Silva jadi pemain yang mendapat sorotan karena namanya konsisten bertengger di puncak top skor Liga Bola Volley Korea Selatan 2023-2024. Musim ini, Gisele Silva kembali menjadi andalan utama tim GS Caltex Kicks Seoul di Liga Korsel 2024-2025. Dalam Liga Korsel 2023-2024, GS Caltex mencuat sebagai salah satu pesaing Daijon Red Spark, klub yang dibela Pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi. Sepanjang musim 2023-2024, GS Caltex dan Red Spark bersaing untuk memperebutkan posisi di zona playoff tiga besar. Mereka mewarnai persaingan musim ini yang lebih didominasi Suwon Hyundai E dan C Hill State dan Incheon Hengguk Pings Bidel. Rivalitas antara Megawati dan Gisele Silva diprediksi akan menjadi salah satu daya tarik utama di musim ini. Keduanya memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan dan memberikan tekanan besar bagi lawan. Pertarungan di lapangan antara kedua pemain ini pasti akan menjadi sorotan dan sangat dinantikan oleh penggemar poli tanah air dan khususnya fans di Korea. Para penggemar tidak sabar untuk melihat bagaimana Silva dan Megawati akan bersaing di lapangan, serta bagaimana kedatangan Silva akan memengaruhi dinamika tim GS Caltex. Apakah Megawati akan mampu mempertahankan dominasinya, ataukah Silva akan mencuri perhatian dengan performa luar biasanya, patut kita nantikan kiprahnya dan hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih telah menonton! Halo Sobat Smash Sport kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah, bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Pemain asing Red Sparks Fanya Bukilik tiba di Korea Selatan pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Fanya Bukilik menjadi pemain baru Red Sparks yang dipilih dalam draft pick pemain asing pada Mei tahun 2024 lalu. Fanya Bukilik akan dipasangkan dengan pemain timnas Indonesia, Megawati Hangestri yang memperpanjang kontraknya bersama Red Sparks. Bukilik menggantikan posisi pemain asing lama Red Sparks, Giovanni Milana yang memilih untuk tak melanjutkan karirnya di Korea Selatan. Bukilik sebelumnya memperkuat Korea Express Y High Pass dan memiliki rekor individu pada Liga Poli Korea Selatan, V-League 2023 lalu. Melansir dari laman The Sports Times, Bukilik menduduki peringkatan ketiga dalam mencetak poin terbanyak dengan 945 poin. Sebenarnya Bukilik seharusnya datang pada tanggal 1 Agustus lalu, namun dia masih mengunggu kondisi akhir termasuk kepastian bergabung dengan timnas Serbia. Berbeda dari Megawati Hangestri yang menyempatkan diri bergabung dengan klub Proliga, Jakarta Bin dan menjadi juara, Bukilik mendapatkan panggilan timnas Serbia selama pelaksanaan VNL 2024. Sayangnya, dia tidak termasuk dalam daftar timnas Serbia yang bermain di Olimpiade Paris 2024. Saat kedatangannya ke Korea Selatan, Bukilik pun tak sabar untuk melanjutkan perjuangannya di Veli. Saya senang bisa bermain di Veli lagi sebagai pemain Red Sparks, ujar Bukilik. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menembus babak playoff dan mencapai level lebih tinggi dengan rekan satu tim saya. Lanjut ujar atlet berposisi opposite spiker tersebut. Bukilik pun akan debut bersama Red Sparks pada turnamen pramusim sebagai tim undangan di Taipei pada 9-12 September tahun 2024 mendatang. Red Sparks pun menjadi satu-satunya tim asal Korea Selatan yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Sementara itu, belum diketahui kapan Megawati Hangestri akan bergabung dengan klub. Hal ini karena Megawati Hangestri memperkuat timnas Voli Indonesia di ajang Sivre Lig 2024 di Thailand pada 9-11 Agustus mendatang. Pre-Isra. Timnas Voli Putri Indonesia sama sekali tak mampu meraih satu pun kemenangan dalam kesempatan dua leg pada Sivre Lig 2024. Indonesia harus menelan kekalahan dari total enam pertandingan dalam kompetisi yang turut diikuti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Bahkan hanya satu poin yang mampu berhasil diraih Megawati Hangestri Perti Widekaka pada Sivre Lig 2024. Raihan tersebut didapat saat Indonesia bertanding lima set penuh kontra Filipina pada laga yang digelar di Korat Cece Hall, Nahon Ratchasima, Thailand, Minggu, tanggal 11 Agustus tahun 2024. Indonesia kalah dengan skor 2-3. Keunggulan set sebanyak dua kali di 1-0 dan 2-1 tak mampu dimaksimalkan. Hasil tersebut menjadi raihan terburuk Timnas Voli Putri Indonesia sejak Sivre Lig atau yang dulunya bernama ASEAN Grand Prix pertama kali bergulir pada 2019. Bahkan dengan Filipina yang tadinya selalu dapat dikalahkan, merah putih harus bertekuk lutut sebanyak dua kali. Sebagai perbandingan, tahun lalu Indonesia masih berada di level yang seimbang dengan Vietnam meski selalu kalah dengan skor 2-3 di SEA Games dan final AVC calangkap. Bahkan saat edisi pertama Sivre Lig di 2019, Indonesia menjadi runner-up setelah hanya kalah dari Thailand yang dikdaya sejak awal. Pelatih Timnas Voli Indonesia, Camnandokmai membeda alasan mengapa Timnas Voli Putri Indonesia tertinggal di level ASEAN. Mantan asisten pelatih Timnas Voli Putri Thailand itu menilai para pemain Indonesia terlihat kurang percaya diri. Kurangnya percaya diri itu menurutnya disebabkan karena minimnya jam terbang di panggung internasional. Saya melihat ada kurang percaya diri pada pemain, ada perasaan takut, padahal mereka bisa sebenarnya, kata Camnand dalam siaran pers dari PBVSI. Pemain Indonesia harus lebih sering mengikuti kompetisi internasional sehingga bisa percaya diri. Pembola Voli Putri Indonesia tidak banyak mendapatkan kesempatan tampil di event internasional dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu Timnas Voli Putri sebenarnya berkesempatan tampil di kejuaraan Voli Asia dan ASEAN Games tetapi tidak diberangkatkan. Pada 2022, Timnas Voli Putri bahkan hampir tidak ikut SEA Games tetapi masih bisa meraih medali perunggu dengan persiapan dadakan sekalipun. Ahun ini, tantangannya makin besar karena jadwal yang bentrop. Mundurnya penyelenggaraan Pro Liga karena hajatan pemilihan umum dan Ramadan membuat sejumlah event internasional tidak bisa diikuti dengan maksimal. Di AVC Calengkap 2024 Timnas Voli Putri akhirnya diperkuat pemain junior setelah PBVSI sempat berusaha memberangkatkan skuad senior dengan persiapan dadakan. Situasi serupa juga terjadi saat si Felix yang hanya berjarak sekitar dua pekan dari grand final Pro Liga 2024 hingga pemain tidak pernah berlatih bersama sebelum event berlangsung. Kabar baiknya, jam terbang tak terencana yang didapat pemain junior menghadirkan bibit-bibit baru untuk generasi. Maradanti Namira Tegariana dan Junaida Santi yang telah menjalani debut bareng Timnas di AVC Calengkap 2024 sama-sama dapat membawa angin segar. Santi memecah kebuntuan saat Indonesia terus kehilangan poin dari Filipina pada set kelima walau kekurangan dalam risif membuatnya diincar. Sementara Maradanti, atau Akrabi Saperara, menjawab kepercayaan untuk menjadi pemain inti pada leg kedua bersama middle blocker veteran, Wilda Siti Nurfadila. Senang rasanya tampil penuh. Ini pengalaman berharga bagi saya, kata pemain yang baru saja lulus dari SMA itu. Sayangnya, kami kalah. Semoga kami tampil baik di kompetisi lain nanti, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!